Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film penjara yang berjudul No Escape 1994. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 4 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Arumi, Bless, Kodempat Mantap, dan 1377.or.id. Terima kasih ya atas Sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada sebuah scene dari pasukan khusus Amerika Serikat yang sedang baris berbaris. Namun tiba-tiba, satu prajurit dengan sengaja menembaki sang komandan hingga meregang nyawa. Dari sinilah, film No Escape pun dimulai dan kita akan diarahkan kepada si pelaku yang bernama Robin. Robin dikumpulkan dengan para tahanan tingkat tinggi yang telah dijatuhkan hukuman penjara permanen. Di mana, seluruh tahanan paling ditakuti itu langsung disambut oleh seorang kepala sipir bernama Warden. Warden berkata bahwa para tahanan tersebut sengaja dibawa ke tempat ini karena lingkungan sosial tidak lagi berguna bagi mereka. Bagaimana tidak, dua level penjara dengan tingkat keamanan maksimum merasa putus asa untuk menampung mereka semua. Itu didasari oleh berhasilnya mereka dalam melarikan diri dari kedua penjara tersebut. Yang tak lain tak bukan, inisiatif itu sengaja dipimpin oleh Robin. Diketahui, Robin sengaja membunuh komandannya setelah dipaksa untuk membantai warga tak bersalah di negara Libya. Kini, Robin tidak diperkenankan untuk memiliki kontak dengan siapapun. Tidak ada pengunjung, tidak ada surat, dan tidak ada komunikasi dengan dunia. Gila sih, saking banyaknya larangan untuk Robin, Warden pun sampai bertanya, Apakah ada lagi aturan yang sekiranya pantas untuk kamu, Robin? Lalu, saat berada di ruang tahanan, Robin mulai disambut oleh teman sebiliknya yang sengaja menyelundupkan makanan sisa. Dimana setelah beberapa waktu bersama, tahanan itu langsung berkata tentang suatu tempat bernama Absalom. Dan siapa sangka, tahanan itu begitu ketakutan ketika mendengar nama tempat tersebut. Yang sialnya, belum saja dicari tahu lebih dalam, keberadaan pria itu malah tak lagi ditemukan pada pagi harinya. Ia sengaja ditangkap akibat ketahuan menyelundupkan makanan serta harus dihukum dengan cara disetrum sebanyak 10 kali. Dan setelah setruman pertama dilakukan, Robin pun dipaksa untuk meneruskan kesembilannya. Tapi, Robin malah menjatuhkan alat setrum itu serta berujung Warden langsung naik pitam. Hebatnya, dalam sekejap waktu, Robin mampu membalikan situasi. Kau akan menjelaskan kesempatan. Tindakan itu sengaja dilakukannya hanya untuk memberitahu bahwa ia tidak bisa disuruh-suruh. Alhasil, setelah perbuatan tersebut, Robin segera dibawa lagi ke tempat penahanan paling ditakuti yang bernama Absalom. Terlihat jelas bahwa Absalom merupakan sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan samudera. Nggak main-main, secara geografis, kondisi pulau ini benar-benar memberikan tantangan tersendiri bagi para tahanan. Dan tepat pada momen tersebutlah, hal itu harus dirasakan oleh Robin yang sengaja dibuang tanpa membawa satupun persediaan. Tak terbayang memang, baru saja tiba, ia langsung dikerubungi oleh tikus-tikus hutan. Yang bahkan, dari kejauhan sudah terdengar suara sekelompok orang yang seperti mengetahui keberadaan Robin. Dan memang benar, pada saat itu juga lah terlihat jelas bahwa pulau ini sudah dihuni oleh sekelompok orang. Selakanya, aksi pelarian sangat tidak mungkin dilakukan mengingat Robin sudah terkepung tanpa celah. Dengan segera, ia langsung dibawa oleh orang-orang itu ke sebuah tempat di tengah hutan. Mereka terlihat begitu antusias menyambut Robin yang saat itu juga akan mendapatkan pengalaman baru. Namun ternyata, orang-orang tersebut bukanlah kelompok suku biasa. Melainkan mereka merupakan kumpulan tahanan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marek. Dari sekian banyak tahanan, Marek menjadi satu-satunya orang yang mampu menggerakkan kelompok tersebut. Dimana ia menamai kelompok mereka dengan sebutan orang luar serta menomorsatukan hukum rimba. Jelas, tak perlu heran lagi bila pada kedatangannya kali ini, Robin langsung dibawa ke sebuah kolam. Bukan untuk bersenang-senang, melainkan ia dipaksa untuk bertarung sampai mati dengan salah satu tahanan terkuat di kelompok mereka. Namun tak ada yang menyangka bahwa Robin hanya perlu satu detik untuk memenangkan pertarungannya itu. Di sini, dengan kemampuannya, Robin sengaja ditawarkan jabatan sebagai asisten utama dari Marek. Tapi Robin sama sekali tidak tertarik, dimana ia malah memperlakukan pria tersebut selayaknya anak kecil. Dan ternyata, senjata launcher yang dibawa Marek tidaklah berfungsi sama sekali, serta berujung Robin harus berlari sekencang mungkin. Tanpa mengetahui arah mana yang benar, Robin hanya mengandalkan kemampuannya untuk berhasil lolos. Beberapa tahanan berhasil ia matikan dalam sekejap, sedangkan sisanya masih mencari ke berbagai arah. Hanya saja, pada posisi itulah, Robin tak sengaja terpleset dan kakinya harus mendapatkan luka sobek yang cukup parah. Dan dengan luka di kakinya itu, ia masih berusaha semaksimal mungkin untuk kabur, tak peduli seberapa banyak jebakan yang ada di hutan tersebut. Sampai di suatu titik, Robin tak bisa lagi kemana-mana dan ia terjebak di ujung tebing. Ya, dengan posisi stuck seperti ini, Robin pun harus ditembak dengan panabius serta berujung ia langsung terjatuh ke dasar sungai. Kemudian, setelah berjam-jam dari situasi itu, terlihat sekelompok orang mulai menyadari keberadaan Robin. Dengan pakaian yang berbeda dari kelompoknya Marek, mereka pun segera membawa Robin ke suatu tempat. Dan ternyata, kali ini, Robin sudah berada di sebuah pemukiman yang jauh lebih damai serta tentram. Sontak, dengan rasa penasaran yang tinggi, ia pun mulai berkeliling demi mencari tahu lebih jelas. Yang pada ujungnya, rasa penasaran itu langsung membawa Robin kepada seorang tahanan bernama Hawkins. Hawkins, yang berposisi sebagai salah satu pendiri pun, mulai mempertemukan Robin dengan tahanan senior. Tahanan senior ini sering dipanggil dengan julukan ayah atau father. Father menegaskan bahwa Robin sedang berada di markas besar dari sebuah kelompok bernama Orang Dalam. Kelompok ini sengaja dibentuk demi mengumpulkan para tahanan yang tidak suka dengan hukum rimba buatan orang luar alias kelompoknya Marek. Dan memang benar, jika dilihat dari kemajuannya, sudah jelas pemikiran Orang Dalam jauh lebih manusiawi. Bahkan, mereka turut memiliki seorang perakit jenius bernama Dysart. Tak heran, jika markas yang berbentuk seperti benteng ini sengaja dibangun bersama-sama demi menciptakan kehidupan yang lebih layak. Saking layaknya, Robin pun dipertemukan juga dengan seorang pemuka agama bernama King. King sering berbicara tentang kebersihan beserta keimanan yang sangat dibutuhkan oleh kelompok Orang Dalam. Menjelang gelap, seorang tahanan muda bernama Casey terlihat sengaja mengampiri Robin. Ia mengaku bahwa dirinya kagum dengan Robin yang baru saja tiba, tapi Robin langsung dinobatkan sebagai satu-satunya tahanan yang berhasil kabur dari kelompok Marek dengan kondisi hidup. Singkat cerita, ketika malam hari, Robin bergegas keluar dari ruangannya setelah menyadari salah satu penjaga terlihat ketiduran. Namun, niatan Robin langsung disadari oleh Hawkins yang begitu tegas dengan aturan. Dan lagi-lagi, Robin kembali melakukan perlawanan karena ia sangat tidak suka untuk disuruh-suruh. Saat pagi tiba, Casey terlihat mengampiri Robin untuk kesekian kalinya. Setelah itulah, Robin pun sadar bahwa penjaga pos yang ketiduran tadi malam mulai mendapatkan hukuman. Father bersama Hawkins percaya bahwa keteledoran itu mampu merugikan para tahanan yang ada di kelompok ini. Dan hasilnya, penjaga pos tersebut diberikan hukuman berupa pengusiran dari wilayah orang dalam akibat ulahnya yang sangat fatal. Di sisi lain, kelompok orang luar sedang mengalami krisis makanan. Sebagian dari mereka protes dengan kepemimpinan Marek yang hanya memperdulikan kekuasaan. Bahkan semakin lama, para tahanan di kelompok itu semakin sulit untuk menyuarakan kesejahteraan. Sangat berbeda dengan kelompok orang luar, kesejahteraan luar biasa justru sangat dirasakan oleh orang dalam. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, Dysart berhasil menciptakan sebuah pohon natal dengan bahan seadanya. Para tahanan bersorak bersama merayakan hari itu dengan penuh kecerian di antara satu dan yang lainnya. Tapi celaka? Secara diam-diam, Marek beserta pasukannya sudah memantau dari kejauhan. Di sini, dua orang tahanan pun sengaja mengendap-endap ke salah satu pos penjaga untuk mengkaitkan sebuah tali yang terhubung ke sebuah pohon. Dan dalam sekejap, kegiatan tersebut langsung disadari oleh seluruh orang dalam. Jelas, Robin nggak bisa diam dalam kondisi seperti ini. Ia pun diberitahu oleh Hawkins bahwa kabar penyerangan tersebut telah diinformasikan oleh seorang mata-mata di kelompoknya Marek. Jujur, keren juga sih strategi tempur yang dimiliki oleh kelompok orang dalam. Meski pada akhirnya, pertempuran tak bisa lagi dihindari serta harus pecah pada malam itu. Sebagian kelompok orang luar berhasil menyelundup masuk, sedangkan sisanya terlihat menginisiasi dengan mengerahkan beberapa pelontar. Dari situ, para sipir penjara termasuk Warden berhasil mendeteksi adanya peningkatan termal panas di wilayah tersebut. Apalagi pertempuran yang terjadi semakin menjadi-jadi serta membabi buta. Ya, sangat jelas bahwa kelompoknya Marek yang begitu kelaparan ingin merebut seluruh persediaan dari kelompok orang dalam. Sedangkan kelompok orang dalam bertekad mempertahankan segala hal yang sudah mereka bangun. Tak heran, bentrok yang terjadi pun benar-benar chaos dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Sampai di suatu titik, Marek bersama asistennya pun berhasil masuk menghampiri Vader. Yang mengejutkannya, Marek ternyata merupakan anak kandung dari Vader dan mereka berdua telah menjadi tahanan di pulau yang sama. Namun, prinsip yang berbeda membuat Marek bertekad menghabisi ayahnya saat itu juga. Yang beruntungnya, Robin berhasil menyusup serta menggagalkan niatan tersebut. Dan ujungnya, Marek yang gagal memberi pelawanan pun berhasil dipukul mundur oleh Robin seorang diri. Atas kemampuan Robin yang begitu memukau, Hawkins pun memberitahu Vader bahwa Robin dulunya dinobatkan sebagai tentara terbaik. Tidak hanya sebagai tentara, Robby bahkan juga masuk ke dalam pasukan khusus Navy SEAL. Sebelum malam itu berakhir, para tahanan yang gugur akibat pertempuran pun bergegas dibinasakan. Jasad-jasad mereka dibakar bersamaan demi menghemat penggunaan tanah di markas tersebut. Pemandangan itu pun langsung membuat Robin sedih tak karuan di mana ia tak ikhlas jika orang-orang itu harus mati begitu saja. Ketika pagi tiba, Robin pun kembali terbangun. Ia mendapati sebuah perahu kecil yang sedang dilayarkan secara diam-diam yang ternyata keberangkatan perahu itu sudah direncanakan oleh Dysart dan kawan-kawan untuk mengetes kepekaan para sipir. Dan hasilnya, dua buah helikopter pun langsung datang serta bergegas menghancurkan perahu itu beserta pangkalannya. Di momen ini, Robin pun tahu bahwa Dysart sudah berada di Pulau Absalom selama 23 tahun. Itu semua bisa terjadi akibat tindakannya dalam merakit peledak yang menewaskan 50 orang. Dan dengan memanfaatkan kejeniusannya, Dysart pun sedang menciptakan sebuah perahu dengan memperbaiki mesin V8 yang ia dapati 20 tahun lalu. Mesin itu berhasil ia dapat karena dulunya di Pulau Absalom ini masih terdapat kantor pusat dari para sipir penjara. Kemudian, Robin bertekad untuk membunuh Marek demi menghentikan terjadinya pertempuran. Keberangkatannya kali ini benar-benar dipersiapkan meski Casey sendiri terus memaksa untuk ikut. Dan dikarenakan Robin peduli dengan Casey, ia pun langsung menyuruh pria tersebut untuk kembali lagi ke dalam markas. Sepanjang kesendiriannya ini, Robin harus tetap survive dengan mengandalkan nalurinya. Dimana pada situasi yang berbeda, Marek ternyata mulai mempertajam hukum rimbanya dan ia telah melenyapkan berbagai pihak yang berani melawan. Selakanya, entah bagaimana, secara tiba-tiba Casey malah menyusul kepergian Robin. Namun pemuda itu malah terkena perangkap yang dibuat oleh kelopok orang luar. Alah hasil, pada malam itu juga lah Casey menjadi bahan olokan dari para tahanan. Dan tanpa disadari, secara diam-diam Robin telah menyusup di antara kerumunan itu. Luar biasa memang, cukup dengan beberapa detik, kemampuan memukaunya benar-benar diperlihatkan. Tak heran jikalau satu, dua, dan tiga orang tahanan berhasil dilumpuhkan dalam sekejap waktu. Sedangkan pada situasi yang lain, Casey ternyata sudah lah disekap dengan posisi kepala dikelilingi oleh pecahan beling. Sembari memikul beraknya kayu, kakinya Casey terus diantam dan ia dipaksa untuk tetap tegap dalam kondisi seperti itu. Dari situ, Robin berhasil mengalihkan perhatian dengan molotovnya dan seluruh tahanan pun langsung teralihkan. Namun, hal itu harus sia-sia setelah Marek tidaklah terpancing sama sekali. Dengan begitu, Robin bersama Casey pun sengaja ditempatkan ke dalam kolam yang sangat tidak asing bagi Robin. Mereka berdua dipaksa menghibur seluruh tahanan dengan bertarung sampai tewas. Dan apa boleh buat? Pada saat itu juga, Casey langsung mengarahkan tombak tersebut ke dirinya sendiri sembari membisikkan Robin untuk tetap berjuang. Segera, Robin pun dibawa ke ruang pemenggalan oleh Marek. Dimana kedua asistennya langsung disuruh untuk mengeksekusi Robin pada malam itu juga. Tapi siapa sangka, Robin berhasil selamat setelah salah satu dari asisten itu sengaja berinisiatif. Yang ternyata, orang tersebut adalah asisten utama dari Marek dan selama ini ia telah menjadi mata-mata bagi orang dalam. Setelah berhasil melarikan diri, Robin yang kembali tiba pun bergegas mengampiri Father. Sayangnya, Father divonis sakit keras oleh Hawkins dan nyawanya hanya tersisa dua bulan lagi. Alhasil, cepat atau lambat, harus ada keputusan terbaik yang diambil oleh mereka semua. Dimana Robin pun berencana untuk pergi dari pulau ini sembari mengajak orang-orang yang sekiranya ingin ikut. Tapi, salah satu orang yang keberatan untuk pergi adalah Hawkins. Ia berkata bahwa dirinya nyaman di tempat ini serta akan meneruskan apa yang sudah ia bangun sedari awal. Ya, apa boleh buat ya? Dengan kedua persepsi yang berbeda, Robin harus tetap bergerak. Terlebih, Father pun sengaja memberikan jabatannya sebagai pemimpin kepada Robin. Di sisi lain, perahu mesin yang diciptakan Dysart sudahlah berfungsi. Keberhasilan ini pun semakin membuat Robin megebu-gebu untuk melakukan misi terakhirnya. Yang tak lain tak bukan, ia ingin menewaskan Marek sebelum segala kekacauan semakin memburuk. Lalu, pada esok paginya, Robin mulai mendapati sebuah tiang berkepala di depan basecamp mereka. Yang ternyata tanda itu adalah tanda perperangan bagi kelompoknya Marek. Apa itu? Peranggapan lain? Nampaknya seperti atas besar. Namun herannya, tak ada satupun orang yang bisa mereka temui. Seisi kem benar-benar sepi yang bahkan hanya terdengar beberapa suara dari hewan ternak. Sampai di suatu titik, terdengarlah teriakan keras dari bangunan tertinggi di pulau tersebut. Teriakan yang memanggil nama Marek itu berasal dari Robin dan ia bergegas menantang mereka semua untuk maju. Dan luar biasanya, dengan launcher yang sudah diperbaiki, sebagian besar dari kelompok tersebut pun berhasil dibumi hanguskan. Tidak main-main, daya ledak yang luar biasa turut terlacak oleh para sipir penjara. Pada momen tersebut, barulah seluruh orang dalam bergegas keluar serta memukul mundur pasukan Marek yang masih tersisa. Sedangkan secara diam-diam, Marek ternyata masih mampu bertahan hidup. Ia benar-benar datang mengampiri Robin serta menyebabkan adu mekanik di antara mereka berdua. Pada titik ini, Father bergegas mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Robin. Meski pada akhirnya, perbuatan Marek langsung terbalas dan berujung ia turut tewas dengan kondisi tertancap. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Robin pun langsung mengumpulkan semua tahanan demi menyampaikan suatu hal. Dimana ia berkata bahwa Father telah menitip pesan untuk menobatkan Hawkins sebagai pemimpin baru kelompok tersebut. Yang padahal pesan itu tidak benar-benar ada dan Robin lah yang sebenarnya diminta untuk meneruskan. Hanya saja, tak ada angin, tak ada hujan, dari kejauhan mulai terlihat hembusan asap yang muncul secara tiba-tiba. Dan sialnya, entah bagaimana Dysart melalui temukan dalam kondisi tewas tepat di sebelah perahunya yang sudah terbakar. Beruntung, jejak tetaplah jejak dan Robin sangat sadar bahwa ada penyusup di kelompok mereka. Yang ternyata, orang itu adalah King alias si pemuka agama. Luar biasanya, King benar-benar merupakan seorang penyusup dan ia rutin memberi kabar kepada para sipir penjara terkait rencana dari kelompok orang dalam. Ya, alhasil kebusukan King selama ini harus terbayar lunas pada saat itu juga. Dimana Warden beserta para penjaga yang datang pun sengaja dipancing oleh sang penyusup. Dan tepat pada saat itu juga, Robin bersama yang lain langsung menyerang serta masuk ke dalam helikopter itu. Sedangkan Warden dan juga King langsung dibuang di tengah hutan, tak peduli apa yang nanti terjadi dengan mereka berdua. Sontak, pada scene ini kita pun tahu bahwa sebagian besar dari kelompok orang dalam memilih bertahan di pulau tersebut. Yang mana Robin bersama sedikit tanan tetap memutuskan untuk pergi. Di akhir film, terlihat sebuah scene di mana Warden beserta King harus mati kutu. Setelah keberadaan mereka berdua berhasil dipantau oleh orang luar yang tersisa dan film pun berakhir. Gimana guys, kalian suka kan filmnya dan film ini jarang banget diketahui oleh orang-orang banyak. Ya, semoga aja kalian bisa terhibur ya dengan alur cerita yang gue berikan. Oke deh, mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita dari film No Escape 1994. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue nanti cabut dulu. Dadah.